Ada suara Dari sebelah sini Kita coba ke sebelah sini Tetap sih Gangguannya di sebelah sini Terus suara Coba di sebelah sini lagi Ada suara bunyi lagi Lebih banyak sih bunyi-bunyinya Yang terdengar Kalau untuk sosok menampakkan diri itu Masih karena gelap Jadi kurang terlalu begitu jelas Cuman seperti terlihat bayangan-bayangannya saja Bayangan sosok hitam Saya sih inginnya komunikasi langsung sama mereka Tapi Mereka tidak ada yang mau mendekat Yuk mendekat Yuk sini yuk Ada suara bunyi lagi di sebelah sini Nah Suara semoga terdengar nih Saya akan mendekat lebih jelas lagi Kang Arief Ya Citra saat ini Ahmad peserta pertama kita Tapi mungkin sebelumnya Kang Arief Kemarin kita sudah berada di sini Hari ini kita berada di sini lagi Mungkin bisa dijelaskan Perbandingan kondisi lokasi Ujinali Antara kemarin dan juga hari ini Masih tetapkan gua sih Paling banyak di sini Untuk apa Untuk sebelum ini ya Setan awal ini Memang Dibanding hari kemarin Hampir sama ya Cuman nanti Agak malam dikit Mungkin akan lebih banyak lagi Dan Citra Bagaimana dengan Karakter peserta kita ini? Untuk peserta kita Ahmad ya Dia memang auranya ini Memang sudah bagus dari awal Keumuman Jadi ketertarikan dia Mengenai dunia spiritual itu Memang baik Tapi di sini Kalau Ahmad masih bisa tetap Menjaga kestabilan emosinya Dalam arti tenang Dia bisa Berinteraksi Dengan Mudah ya Tapi kalau memang Ada serangan interaksi yang ekstrim Ini Ahmad akan Sangat sulit Memilah-milah Mana yang ingin diajak Untuk interaksi Gitu dia Dan Kalau kita perhatikan Dan juga Citra Memang dari tadi Ahmad menyebutkan Bahwa dia mendapatkan Energi Gangguan datang dari Lorong yang berada Di sebelah kiri Sebelah kiri Nah Apakah memang Lorong ini memiliki Energi terkuat Di antara Lokasi uji nyali Atau bagaimana? Saat ini ya Saat ini ya Sejak tadi kita Pendelesuran Disitu memang Energi negatifnya Cukup Banyak ya Artinya Dibanding dari Ruangan-ruangan yang lain Itu juga ada pengaruh Juga ada salah satu pintu Yang mengarah ke Arah sungai ya Dimana yang dulu Sejarahnya memang tempat Membuang dari Jenasah-jenasah Tahanan-tahanan Yang meninggal Di lokasi Dan saat ini Kita akan Kembali melanjutkan Menyaksikan peserta Pertama kita Mengakukan uji nyali Penasaran dengan Kerasukan masal Yang terjadi disini Terus ada satu kata Yang tidak boleh disebutkan Disini Biasanya Akan terjadi sesuatu Sih kalau berbicara Satu kata tersebut Tapi saya tidak akan Coba katakan sekarang Tapi Biar mendekat dulu sini Kalau semuanya udah mendekat Yuk Saya berani bilang Mencoba Saya pengen tahu aja Apakah kalau misalkan Saya mengatakan Kata yang sama Apakah terjadi Sesuatu seperti yang Biasanya terjadi Saya pengen tahu Itu kenapa Akibatnya Ada gangguannya Tidak ada Ini cukup gelap ya Jadi Kurang begitu terlihat Jelas sosok-sosoknya Yang terlihat Cuma bayangan-bayangannya saja Astagfirullah Assalamualaikum Aduh Oke saya akan mendekat Disini ada sosok Orang yang udah cukup tua Mungkin kalau untuk yang Pemirsa yang udah Yang bisa melihat Makhluk gaib Mungkin Disini ada seorang Tawanan ya Menit Aduh Ini Aduh Saya Kurangin menceritakan Aduh Ya Saya panggil bapak Saja ya pak Hei Ada suara di sebelah sana Seperti itu Seperti itu juga ada Nah ada suara lagi Nah di sebelah sini Mulai-mulai ada Bunyi Bunyi seperti Kalau misalnya ini Seperti Mengasah pisau ya Nah di sebelah sini Ternyata Nah Saya coba mendekat lagi Ini gak tau bunyi Seperti pisau Atau rantai Jadi kayak Yang di Belengku di kaki gitu Seperti itu ya Nah Bunyinya Bunyi lagi nih Cukup keras sih disini Tapi Yang saya lihat sekarang Yang saya rasakan baru Dari suara-suaranya saja nih Dengar Nah Seperti bunyi Saya coba Lebih jelas lagi Suaranya menghilang lagi Nah Ada suara Menggeram Nah Ada lagi Suara menggeram Sini Mau berolih disini yuk Nah Ada suara lagi Memulai ada yang mendekat Jalan Seperti suara Jalan Jalan seperti itu Ini dari arah sebelah sana Nah Sekarang kayak Suara rantai Terus Oh Udah mulai muncul nih Sebenernya mendekat Sini yuk Agak takut juga sih Sebetulnya Dia seperti dirantai Aduh Sabar pak Sabar Aduh Saya Tiba-tiba serasa ditarik Badan saya ke sebelah sini Nah Ada suara bunyi Oh mungkin itu mau mendekat kesini Semakin dekat Itu seperti Orang yang diikat seperti ini Dan Diserep Oh ada dua orang Dua orang kayak seperti tentara Seperti itu Dimemegang Tangan kiri dan tangan kanannya Sedangkan rantainya ke bawah itu Bunyi Cer 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 Ini Sosok sepuh yang tadi Orang tua yang tadi Yang ada di sebelah sini Seolah-olah Ingin berinteraksi terus Dengan saya Ingin komunikasi Mengajak Seperti mengajak Ingin melihat masa lalunya Seperti apa Tapi Jujur saya tidak Kalau untuk melihat masa lalu Penyiksaan Jepang Saya kurang Begitu suka Karena terlalu Kejam Tetap ada bunyi Di sebelah sana Tapi setiap saya dekati Mereka menjauh Tapi setiap saya menjauh Mereka mendekat Coba saya akan menjauh lagi Apakah ada lagi Coba Nah Iya kan Nah Jalan semakin mendekat Saya coba menjauh lagi Nah Seperti mendekat Kalau Gak tau kenapa Kalau saya jauh Dia maju Tapi ketika saya samperin Dia mundur Seperti Malu ya Nah Ada suara bunyi Coba menjauh Coba mendekat Tuh Tadi seperti ada bunyi Rantai yang diseret Ter Ter Tapi setiap saya mendekat Dia pergi Sini Sini ayu Hey Dia menghilang lagi Nah Saya melihat kesini Ada lagi Nah sekarang bunyinya makin keras Makin keras bunyinya Astagfirullahaladzim kakek Ya Ini tetap dari tadi Terus mengajak saya Untuk komunikasi Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Ya Saya gak mau Melihat masa lalu anda Oh ya Saya mengerti Ya Mungkin ini ada Beberapa Seperti jiwa Yang belum sempurna Ya Saya akan coba Ya Mungkin Saya akan coba Kirim doa untuk Mungkin Jiwa-jiwa yang disini Yang belum sempurna Saya akan coba Kirim doa untuk anda Mudah-mudahan Doanya sampai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Semoga Meskipun memang Tidak bisa langsung Sesuai dengan yang mereka harapkan Tapi setidaknya Membantu Aduh Ini tetap komunikasi Ini tetap pengen komunikasi Dari tadi coba Saya tidak mau Sebenarnya saya tidak mau komunikasi Tapi Beliunya ini terus memaksa Untuk Seperti seolah-olah Pengen masuk kepada Badan saya Loh dia udah Oke Ahmad saat ini Memang Sedang menjalani Uji nyali Kalau tadi kita perhatikan Memang Ada beberapa Sosok-sosok penampakan Yang dia Lihat Mungkin Citra bisa menjelaskan Sama seperti tadi yang diungkapkan oleh Sosok-sosok yang Kakek yang tadi Memang Dan ini masih ingat Pada saat pembuktian Itu adalah sosok Dimana yang saya coba Melangkah Karena ada beberapa orang Yang memang duduk disana Dan ini di titik sahabat Ahmad Ingin berkomunikasi Dengan sosok kakek tersebut Sementara Ahmad ini Secara aura Dia memang sangat sensitif sekali Dia bisa komunikasi Bisa mungkin bisa mediumisasi Iya Mediumisasi Baik Dan kalau kita perhatikan Memang ketika dia bisa berinteraksi Dia bisa sebagai mediumisasi Tadi juga dia Sepertinya memang Melemparkan doa Tapi nanti kita akan bahas Sekarang kita kembali lagi Ke lokasi Uji nyali Iya Nah Selalu ada bunyi rantai Tadi dari sebelah sini Dia Oh yes Dia datang dari sebelah sana Oh Oh mulai datang Yang dua Dari sana Oh ini Oh Allah Wah Waduh Ini udah mulai banyak yang mendekat nih Sekarang udah mulai Sepertinya udah Ada sesuatu yang Membuat mereka datang Sepertinya Ini udah mulai datang Disini udah mulai mendekat Astagfirullahaladzim Di sebelah sana juga sama Dari sini dan dari sana ada Seperti Apa ya Itu Yang Tahanan-tahanan Zaman dulunya Mungkin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kasian Ya Allah Ya Allah Eh Allah Bakbar Di sebelah sana ada yang diseret Eh kepalanya diseret Eh Eh Allah Kasian Astagfirullahaladzim Eh Wih 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 Tuh Dia diseret Bisa diseret Kepalanya Wih Wih Kasian Wih Kejam banget Tung-tung Orang Jepang Wah 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 Ini udah Eh Nah Ini udah mulai dateng Seperti Ada beberapa pasukan Yang datang sini Jalan Seperti Jalan seperti itu Mendekat Wih Ada suara lagi Seperti itu Nah Ada lagi suara Sebelah sini Tapi disini Saya penasaran Disini Dari tadi Tidak ada Aktivitas Apa-apa Nyaris Tidak ada bunyi Semaskal Wih Ada apa Ada apa disana Saya akan coba Mendekat Masih seperti yang tadi Tapi Diam disana Semua Oh Alu akbar Eh 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 Itu ada Sosok Itu Gendero Seperti Sosok tinggi besar Hitam Yang kalau dibilang Biasanya Dibilang Gendero Tadi ada terdengar bunyi Kenceng sekali Si Gendero Marah Sebenarnya Eh Gendero Jangan marah Dong Bias Gendero Disitu ada Sosok Gendero Sama Di sebelahnya Kebanyakan makan Jadi Gendut Itu yang kurus Bagi-bagi Eh Enggak Damai Damai Bercanda 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 Astagfirullahaladzim Allah Akbar Kakek 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 Aduh Iya Si Kakek Kakek Narik Kakek Kabur Aja Narik Kabur Udah Saya Nggak Mau Dimasukin Sama Kakek Aduh Astagfirullahaladzim Si Kakek Kabur Lagi Narik Narik Kabur Oke Begini aja deh Kek Damai Kek Tenang Tenang Mana si kakek Ilang lagi Kakeknya Oh iya Damai Saya kalau boleh Minta izin Saya Mau Mau komunikasi Tapi keluar lagi Cuman ngobrol saja Sebentar Tapi keluar lagi Mulai ada bunyi Di sebelah sini Sama sebelah sini Ini mulai makin kuat Bunyinya Nah Seperti Oh datang Oh banyak banget Yang datang Disini mulai banyak Yang datang Nah Eh Dizamperin Ilang lagi Kabur lagi Ya Eh Ya sudah Ini Ini Ada Aduh Kakek-kakek ini Tetap memaksa Pengen masuk Dari tadi Saya disana Tetap dikejar Tadi karena Tidak dikejar Kalau boleh Saya mau coba komunikasi Buat sama kakek ini Saya coba masuk Masukkan sama tubuh saya Saya mau coba komunikasi Nanti kalau misalkan ini Saya keluarin lagi Tapi kalau misalkan Dalam beberapa menit Saya tidak kuat Boleh Bebas Kalau boleh diizinkan Saya hanya komunikasi Saya bukan Kemasukan sama ini Maksudnya saya cuma Ingin komunikasi Nanti Saya coba kontrol Kalau misalkan masih bisa dikeluarin Saya keluarin lagi Tapi kalau enggak Saya akan coba komunikasi dulu Sama kakek ini Maksa terus Seolah-olah Ada sesuatu yang Ingin disampaikan Sama kakek ini Oh yang larik bukan kakeknya Aduh ini ada yang mau masuk Aduh ini Weh sobat Aduh Baik-baik dong masuknya Aduh Kalau masuk masuk Jangan Jangan diaduh Aduh Aduh Ada yang mau masuk Tapi enggak baik-baik ini Aduh Aduh Kalau mau masuk Tapi jangan baik-baik Tenang Astagfirullahaladzim Yang narik bukan kakeknya ini Malah cewek yang itu Weh Ya sop Mau masuk Masuk boleh Tapi keluar lagi ya Sebentar saja ya Yuk Sop Sini Aduh Jangan Mukanya jangan kesini dong Jangan kesini mukanya Mukanya kesana Muka mbak tuh hancur mbak Aduh Eh malah ngeliatin lagi Si mbak Mbak Ini tangannya aja deh mbak Ini tangannya aja mbak Mukanya kesana mbak Allah Saya jadi korban Saya disiksa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Itu ada Kang Arief dan Citra Sepertinya Tadi peserta pertama Ngatakan bahwa dia Ingin berinteraksi Dan seperti kita perhatikan Bahwa Dia seperti mengalami kerasukan Mungkin Kang Arief dan juga Citra Bisa menjelaskan Apa yang benar-benar Baru saja terjadi Silahkan Pak Citra Jadi seperti yang saya katakan Bahwa peserta kita ini Auranya berwarna keungguan Dalam arti memang dia Tertarik dengan dunia spiritual Atau metafisik Nah orang-orang seperti ini Karakternya mereka sebenarnya Bisa merasakan Kehadiran sosok lain Dan itu bisa ditingkatkan Untuk berkomunikasi Dalam bentuk mediumisasi Seperti ini Atau berkomunikasi dengan Bicara lain Mungkin menggambar Atau menulis Sabar Kita bisa lihat sendiri Tenang Tenang Ini Bisa memilih Siapa yang mau Dan yang pastinya juga Sebenarnya saya ingin bertanya Soal doa Nah tadi dia Ahmad ini Peserta sempat memberikan Doa Apakah ini memang Sikap yang tepat Atau apakah memang Semua orang bisa mengirimkan doa Sehingga ilmu amal dan doa anak yang soleh itulah yang bisa menyempurnakan mereka Ia Tapi saya masih penasaran Tapi saya masih penasaran Kenapa anda marah Sama kata-kata itu Coba saya akan mendekat Lebih dekat lagi Bilang seperti itu Kenapa Tidak boleh bilang pak Saya coba bilang lagi nih Tapi jangan masuk Awas kalau masuk Biasanya kalau hantu-hantu Ini aurinya negatif banget Yang marah Eh tenang 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 Saya emang gak takut Takutnya sama Allah Cuma takut sama Allah Saya emang Eh 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 Saya masuk Berani bilang lada Eh Bilang lagi so Mau bilang lagi Tapi jangan masuk Awas Harus jaga-jaga ini mah Bismillahirrahmanirrahim Tadak 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 Astro Ini makin banyak yang datang ini Aduh 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 Ah Keroyokan Wah Jangan keroyokan Aduh Lada 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 Oh Eh Jangan narik Saya cuma bilang lada Kok Eh Lada Jangan masuk Jangan jangan masuk ya Aduh ah 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 Ha 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 hahahaha selamat menikmati 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 selamat menikmati